Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu kisah yang berjudul Arwah Seorang Pembantu Dan untuk kali ini kita masuk untuk part yang kedua Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti kunjungi saja linknya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tidur sampai menunggu pagi Saya mencoba menguatkan mata ini, walaupun sudah sangat ngantuk sekali Akhirnya pagi pun tiba Hati saya sangat lega, melihat matahari terbit dengan sangat terang Kami pun segera berkemas untuk keluar dari rumah ini Kami hanya membawa beberapa bagian saja Karena yang penting kami sudah keluar dari rumah ini Dengan cepat kami pun bergegas pergi ke rumahnya Mira Kami sepakat untuk tidur di rumah Mira sementara waktu Sampai mendapat tempat tinggal yang baru Dan kami pun sepakat tidak akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua kami Setibanya di rumah Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya Saya yang izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan Akhirnya kami pun tidur dengan lelah di rumahnya Mira Tanpa disadari bahwa kami tidur sangat lama sekali Sampai bangun pukul 4 sore Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarganya Mira Tapi ketika melihat handphone, saya kaget Ternyata bosku sudah menelponku berkali-kali Akhirnya aku pun menelpon balik dia Dan benar saja, ada pekerjaan yang sangat penting Yang harus diselesaikan besok pagi Akhirnya aku pun pergi ke kamar untuk mencari laptopku Karena semua file-nya ada di situ Tapi aneh, laptopku tidak aku temukan di dalam kamar Aku sudah mencarinya berkali-kali, tapi tidak ada Aku pun mencoba mengingatnya Dengan perasaan yang lemas, aku pun baru ingat Bahwa laptopku tertinggal di rumah kontrakan Aku pun bingung untuk mengambilnya Akhirnya aku pun menghubungi beberapa temanku Untuk meminta menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu Entah sial atau kebetulan Semua teman-temanku mendadak tidak bisa Dan tidak mungkin juga aku harus mengajak Mira Setelah lama berpikir Akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri Karena ini menyangkut karirku Akhirnya aku pun pamit pergi pada istriku Dan mertuaku dengan alasan mau pergi ke tempat teman Karena ada pekerjaan Saat itu adalah jam 9 malam Hujan pun menemani perjalanan saya saat itu Suasana semakin dingin Belum sampai di rumah kontrakan saja Perasaanku sudah merinding Sepanjang jalan aku hanya berdoa Berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tidak terasa setelah menempuh perjalanan selama 45 menit Akhirnya aku pun sampai di depan rumah itu Aku sempat berpikir untuk kembali Tapi aku berpikir lagi Ini menyangkut pekerjaan yang sangat penting Akhirnya dengan rasa takut yang sangat Aku pun keluar dari mobil dengan perlahan Air hujan yang seiring membasahi kepalaku Membuat nyali ini semakin menciut Perlahan aku mendekati pintu Setelah di depan pintu Aku sempatkan untuk berdoa Dekat Aku buka pintu itu dengan perlahan Entah kenapa kaki saya rasanya lemah sekali Seperti tidak ada tenaga untuk melangkah Perlahan aku langkahkan kakiku ke dalam Ketika aku baru melangkah dengan langkah keempat Tiba-tiba Gordon di dalam rumah Seperti ada yang menggoyangkan dengan kencang Aku pun sempat terdiam Aku berpikir positif Bahwa itu hanyalah angin Walaupun sebenarnya tidak ada angin masuk Langkah demi langkah aku lalui Perlahan aku masuk ke dalam rumah Tiba-tiba setibanya di ruangan tengah Ada suara Shhh Shhh Seperti memanggilku Ketika aku melihat ke atas Ternyata benar saja Aku melihat Asi Berada di lantai dua Posisi dia kali ini terbalik Kepalanya di bawah Aku melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar Dan menghiraukannya Dan tibalah aku di depan pintu kamar Tapi ketika aku buka pintunya Sihat Pintu kamarnya dikunci Dan kuncinya ada di tasnya mirah Rasaanku bercampur aduk Marah Takut Bingung Ketika aku sedang berpikir Tiba-tiba Suara itu muncul lagi Ketika aku melihat ke samping kiriku Aku melihat Asi sedang melihatku dengan tajam Dia berada tepat di depanku Jarak kita kurang lebih 3 meter Saya pun langsung berjongkok Dan menundukan kepala Karena saya tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan Seiring aku berdoa Ketika aku melihatnya kembali Untungnya dia sudah tidak ada Aku tidak berpikir lagi Aku langsung mencoba mendobrak pintu kamarku Karena itu jalan satu-satunya Untungnya tidak butuh waktu lama Aku untuk mendobraknya Aku pun masuk dan mulai mencari laptopku Dan ya Akhirnya aku menemukannya Aku pun segera bergegas keluar Ketika aku keluar Tiba-tiba aku melihat Mira Sedang berdiri di depan pintu kamar pembantu Aku pun heran Kenapa dia disini Dia hanya membelakangiku Dan menghadap ke pintu itu Aku pun menghampirinya Tapi ketika aku menghampirinya Mira pun melangkakan kakinya Dan membuka pintu kamar pembantu itu Aku memanggilnya berkali-kali Tapi dia tidak menjawab Dan menghirupannya Karena khawatir Aku pun mengikutinya Saat masuk ke kamarnya Yang pertama saya rasakan adalah Seluruh bulu kuduk saya berdiri Aroma di dalam kamar itu sangat bau Dan apek Terasa lembab Dan gelap tanpa lampu Tapi Mira kemana? Tiba-tiba dia menghilang Aku baru sadar Itu adalah asli yang menyerupai Mira Baru saja aku mau berbalik badan Dan keluar dari pintu itu Tiba-tiba Bluk Pintu itu tertutup dan kencang Aku mencoba membukanya Tetapi di luar sana Seperti ada yang menahannya Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu Karena rasa takut yang sangat tidak kuat Akhirnya aku pun tidak sadarkan diri Entah berapa lama aku bingsan Ketika aku bangun Aku sudah ada di atas ranjang pembantu itu Badanku lemas Aku melihat seutas tali pocong Yang berada di atas meja Dan gumpalan tanah merah Aku semakin tidak mengerti Apa dibalik semua ini Tiba-tiba di dalam kegelapan Muncullah sosok asi di balik pintu itu Dia berada di depan pintu Dengan posisi berdiri dan membungkuk Dengan rambut keriting Dan pakaian yang putih Layaknya kuntilanak Aku tidak kuat melihatnya Tubuhku serasa mau bingsan saja Dia menatapku dengan tajam Seperti ingin menyampaikan sesuatu Aku hanya tertunduk takut Tanpa berani melihatnya Tiba-tiba dengan pesan Asi pun berbicara Aku ingin janin istrimu Aku pun kaget dan marah Mendengar Asi berkata seperti itu Aku langsung menatap wajahnya Dan aku langsung berkata Pergi kamu Jangan ganggu keluarga ku Setelah aku berkata seperti itu Tiba-tiba Asi membalikan badannya Sambil tertawa cekik ikan Dan menghilang di balik pintu Aku pun cepat-cepat keluar dari kamar itu Ketika aku keluar kamar Aku pun dikejutan kembali Karena aku mendengar dari lantai atas Ada seperti seseorang sedang mengamuk Aku mendengar suara lemparan barang Aku cepat-cepat saja berlari dari rumah itu Dan masuk ke dalam mobil Lalu aku pun pergi menuju rumahnya Mira Sesampainya di rumah Mira Mira pun bertanya Sayang Kenapa muka kamu pecat sekali? Kamu sakit Aku hanya menggelengkan kepalaku saja Lalu masuk kamar Di kamar aku hanya terdiam Pekerjaan pun yang seharusnya aku kerjakan Aku diamkan Tidak aku kerjakan Tak lama Mira pun menyusulku ke dalam kamar Dan bertanya kembali Kamu kenapa yang? Akhirnya aku pun jujur sama dia Ya maafin aku ya Sebenarnya aku tadi dari rumah kontrakan Aku habis ambil laptopku Karena ada pekerjaan yang harus selesaikan Aku gak jujur sama kamu Karena takut kamu khawatir Dia pun lalu memeluku Lalu apa yang terjadi yang? Tanya Mira Aku kembali diganggu oleh Asi di rumah itu Dan Asi berkata Bahwa dia menginginkan janin kamu Mira pun langsung menangis Mendengar aku berbicara seperti itu Sampai akhirnya orang tuanya pun masuk ke kamar kami Karena khawatir mendengar tangisan Mira Kami pun akhirnya jujur Dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya Pada orang tuanya Mira Entah apa yang ada di pikiran orang tua Mira Mereka hanya menertawakan kami sambil berkata Kalian ini Kayak anak kecil saja Mana ada hantu bisa mengambil janin Kami hanya bengong tanpa bicara apa-apa Akhirnya Mira pun bercerita padaku Bahwa orang tuanya itu tidak percaya dengan tahayul Ya sudahlah jawabku Lalu aku pun menyelesaikan pekerjaanku Tidak terasa waktupun sudah menunjukkan pukul 3 pagi Dan akhirnya pekerjaanku pun selesai Mira yang sudah terlihat sangat pulas sekali Aku usap-usap perutnya sambil mengirimkannya doa Baru saja saya berbaring dan menutup mata Tiba-tiba di telinga saya ada yang berbisik Kamu tidak akan bisa lari Kaget saya pun langsung terbangun Untungnya hanya suara bisikan itu yang saya dengar Aku hanya berpikir itu halusinasiku saja Besokan harinya aku pun pergi bekerja seperti biasa Kali ini aku pun bisa bekerja dengan tenang Karena Mira tinggal bersama orang tuanya Seperti biasa di jam makan siang aku menelponnya Tapi kali ini dia tidak mengangkat telponku Aku pikir dia sedang tidur Sorenya aku telpon lagi Tapi tidak kunjung diangkat juga Sampai perjalanan pulang pun telponku tidak kunjung diangkat Apa mungkin dia tidur sama itu? Dalam hatiku Sesampainya di rumah Mira kira-kira pukul 7 malam Aku pun langsung mencari Mira ke dalam kamar Dan Mira pun ternyata tidak ada di kamar Aku memanggil namanya Tapi tidak ada jawaban juga Tiba-tiba orang tuanya menghampiriku dan berkata Mira keluar tadi siang Emang dia tidak bilang sama kamu? Aku pun heran Enggak bu Mira tidak bilang sama aku Aku telpon juga tidak diangkat-angkat Jawabku Dia tadi bilang Dia tadi bilang sama ibu Mau pergi Sudah dijemput temannya Tapi ibu tidak melihat temannya siapa Mira pun pergi Masih memakai daster pakaian tidurnya Coba kamu hubungi teman-temannya Jawab ibunya Akhirnya aku pun menghubungi teman-teman dekat Mira Tapi ternyata Teman-temannya tidak ada bersama Mira Sempat aku berpikir Apakah dia pergi bersama lelaki lain Dalam keadaan ambil besar Aku mulai bingung Harus mencari kemana Entah kenapa tiba-tiba Aku ingin membuka laptopku Dan membuka CCTV kontrakanku Ketika aku mulai membuka laptopku Aku pun kaget Ternyata Aku melihat Mira ada di rumah kontrakan itu Aku melihat Mira ada di ruang tamu rumah Aku melihat dia sedang duduk Sambil memainkan rambutnya yang panjang Ya Tuhan Apa yang terjadi pada istriku Tidak lama Mira terlihat berdiri Sambil mengusap-ngusap perutnya Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu Dan yang mengagetkan lagi Aku melihat Mira Memukul-mukul perutnya yang sedang hamil Sambil tertawa Melihat seperti itu Aku pun langsung segera pergi Ke rumah kontrakan itu sendiri Entah berapa kecepatan mobilku saat itu Yang jelas aku pergi dengan keadaan ngebut sekali Setibanya di rumah kontrakan Aku segera masuk ke dalam Tapi aku tidak melihat Mira Aku sempat berpikir Apakah itu asi yang menyerupai Mira Aku pun masuk ke ruang tamu Dan memanggil namanya Tidak lama aku panggil Tiba-tiba Mira keluar dari lorong kamar mandi Dia berjalan dengan pelan sekali Langkahnya sangat terpatah-patah Kepalanya menengah dan menghadap ke atas Matanya kosong dan melotot Dia sambil bernyanyi nina bubuk Dengan sangat pelan Dan yang mengerikannya Tangannya sambil memukul-mukul perutnya Dengan kencang Aku terdiam sejenak Melihat Mira yang menjadi aneh Aku pun dengan cepat memeluknya Dan menahan tangannya yang terus memukul perutnya Sambil berkata Sayang Kamu sadar Istifar Aku cepat-cepat menggendongnya ke dalam mobil Mira yang tidak henti bernyanyi Cukup membuatku merinding Ketika menggendongnya Aku pun segera memasukkannya ke dalam mobil Dan pergi membawanya pulang Selama di perjalanan Mira hanya pingsan Dia terlihat lemes dan capek Aku hanya mengusap-ngusap rambutnya Sambil menangis Karena sedih melihat keadaan dia Ketika aku sedang asyik mengusap rambutnya Tiba-tiba Kepala dia bergerak dengan cepat Dan menolak ke arahku Mata dia melotot Dan menyeringat Lalu dia kembali menyanyi nina bubu Dengan sangat pelan Spontan aku pun langsung menghentikan mobilku Aku bingung Dan berteriak meminta tolong Untungnya ada beberapa orang di jalan yang menolongku Anehnya Ketika orang-orang berdatangan ke mobilku Mira tiba-tiba tergeletak pingsan lagi Aku yang menjadi bingung Harus menjelaskan apa kepada orang-orang Akhirnya aku bilang pada mereka Bahwa istriku tadi mengalami kesurupan Tapi orang-orang itu seperti tidak percaya Dan hanya menertawakanku Ya sudah Akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Mira Tibalah kami di rumahnya Mira Ketika aku mematikan mesin mobilku Tiba-tiba Mira tersadar Dia terlihat sehat kembali Layaknya orang normal Lalu dia berkata Ini dimana Enak banget aku tidur Aku hanya bingung Aku hanya bisa bengung melihat Aku hanya bisa bengung melihat dia Yaudah yuk Turun Ajakku Kami pun turun Mira berjalan dengan cepat Seperti orang sehat Aku yang ada di belakangnya Hanya bisa bengung dan bingung Masuklah kami ke dalam rumah Sedang menunggu kami Dan bapak pun bertanya Dari mana saja kalian Aku pun menjelaskan semuanya sama orang tuanya Mira Tapi aku dibuat kesal kembali Karena lagi-lagi Orang tuanya tidak percaya dengan perkataanku Dan ibunya bilang Kamu itu ngaco Orang Mira sehat begitu Mira pun hanya tersenyum Dan pergi ke dalam kamar Aku menyesal Tidak mengajak bapak dan ibunya tadi ke rumah kontrakan Ya sudah lah Akhirnya aku menyusul Mira ke kamar Dan ketika aku masuk Aku melihat Mira sedang menyisir rambut panjangnya Dan memanggil padaku Tolong sisirin rambutku Aku pun menjawab Gak boleh nyisir malam-malam Apalagi kamu lagi hamil Pak Mali Baru saja aku bilang begitu Tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot Saya pun kaget Dan mencoba membiarkannya Sampai menunggu apalagi yang akan terjadi Tidak lama Mira berdiri Dan melangkah ke arah kasur Tapi matanya tidak lepas Dan tidak berkedip melotot ke arahku Seperti layaknya orang yang sedang marah Mira pun membaringkan badannya dengan terlentak Dalam hati Aku yakin Bahwa Mira sudah kerasukan hantunya Asi Aku harus segera mengobatinya Lalu aku putuskan untuk mengambil cuti secara mendadak Karena aku mau fokus menjaga dan mengobati Mira Akhirnya aku pun ikut tidur di sampingnya Mira Mira pun akhirnya tertidur dengan lelap Tidak terasa aku pun tertidur dengan lelap Ketika aku sedang tidur Tiba-tiba aku mendengar suara Sampai aku terbangun Ketika aku melihat ke arahnya Mira Ternyata Mira sedang bernyanyi di napubu lagi dengan pelan Dengan sesekali tersenyum misterius Mata dia melotot ke arah atas Dan tangannya sambil mengelus-ngelus perutnya Spontan aku langsung menepuk-nepuk pipinya Sambil bilang Sadar yang Tapi Mira hanya menghiraukan omonganku Tiba-tiba tangan Mira menunjuk ke arah pojok pintu Sontak aku langsung melihat cara pintu itu Ketika aku melihat Ternyata Asi ada di kamar kami Dia sedang memainkan rambutnya Saya kaget dan berteriak meminta tolong Berharap ada orang rumah yang bangun Tidak lama aku berteriak Datanglah ibu Bapak Dan Bu Sumi Pembantu rumahnya Mira ke dalam kamarku Mereka terlihat khawatir mendengar teriakanku Lalu Bapak pun menghampiriku ke atas kasur Kamu kenapa Tanya Bapak Aku melihat hantu di rumah kontrakan itu Pak Dan Mira tadi kesurupan lagi Lagi-lagi orang tuanya tidak mempercayai omonganku Lagi-lagi orang tuanya tidak mempercayai omonganku Bapaknya hanya bilang Kamu itu banyak nonton film hantu Jadi halusin asinya aneh Ganggu orang tidur saja Lihat tuh Mira lagi tidur pulas begitu Sudah kamu tidur lagi sana Bapak gak mau denger kamu bicara hantu atau kesurupan lagi Aku hanya bisa menahan kekesalanku Kenapa tidak ada orang yang percaya pada omonganku Akhirnya mereka keluar dari kamarku Tiba-tiba Bik Sumi menghampiriku Dan menawarkan teh hangat Aku pun mengiakan tawaran Bik Sumi Dan kembalilah Bik Sumi ke dalam kamar Sambil membawa teh Bik Sumi adalah wanita tua Dia sudah lama bekerja bersama keluarga Mira Umurnya sekitar 59 Tiba-tiba sambil menyimpan teh untukku Bik Sumi bertanya Dan sebenarnya apa yang terjadi Coba ceritakan pada bibi Jujur dari kemarin Setiap malam ketika bibi Mau menutup dan mengunci seluruh ruangan Bibi selalu melihat wanita berbaju putih Ada di depan rumah sedang berdiri Wajahnya pucat dan memar Dia seperti sedang marah Bibi tidak bilang sama bapak dan ibu Karena ada yang tahu sendiri Mereka tidak percaya tahayul Lalu aku pun menceritakan semuanya pada bibi Bibi pun tiba-tiba keluar dari kamar Dan kembali membawa bawang merah Bawang putih Dan entah apa itu rempah-rempah lainnya Yang telah ditusuk seperti sate dan gunting Untuk apa ini Bik? Tanyaku Ini untuk menangkal makhluk halus Jawab bibi Lalu bawang itu disimpan di atas selah-selah pintu Dan guntingnya disimpan di atas kasur Lalu bibi pun berdoa Di setiap pojokan kamar kami Dan dia pun pamit untuk tidur lagi Entah sugesti atau emang benar Yang jelas setelah bibi menyimpan sesuatu Dan berdoa Hati saya menjadi lebih nyaman Dan kamar ini pun terasa lebih hangat Dan aku pun melanjutkan tidur kembali Di pagi harinya Seperti biasa Kami sarapan bersama Dan ibu bertanya Kamu kok gak siap-siap kerja, Jendri? Oh, aku ngambil cuti, bu Aku mau nemenin merah dulu Jawabku Tiba-tiba Ibu bertanya lagi Kalian gak ada niat Buat kembali ke rumah kontrakan Sayang lo Itu udah dibayar Sudahlah Kalian jangan percaya dengan tahayul Mendengar omongan itu Aku sedikit kesal Akhirnya keluarlah ekoku Dan aku menjawab dengan nada sedikit marah Besok kami pulang, bu, ke rumah kontrakan Bukannya aku tidak percaya tahayul Tapi ini memang benar terjadi Aku tidak mengkhawatirkan diriku Tapi aku mengkhawatirkan Mira Anak ibu Andai saja rumah orang tua saya dekat Sudah saya bawa Mira ke rumah saya Aku pun pergi meninggalkan meja makan Dan masuk ke dalam kamar Tidak lama Mira pun menyusul aku ke dalam kamar Dia mencoba menenangkanku yang sedang emosi Akhirnya kita putuskan Akhirnya kita putuskan Besok untuk kembali ke rumah kontrakan Besokan harinya kami pun berkemas Untuk siap-siap kembali ke rumah kontrakan itu Ketika kami sedang membereskan pakaian kami Tiba-tiba Bik Sumi datang menghampiri kami dan berkata Kalian hati-hati disana Karena disana adalah tempatnya dia Bibi sarankan agar kalian Segera mencari tempat baru Atau berobat kepada orang pintar Karena ini masalah serius Menyangkut kehamilan istrimu Sebenarnya semalam Bibi melihat laki makhluk itu Sedang berdiri di depan kamar kalian Bibi melihat dia membawa kain putih Entah apa itu maksudnya Dan Bibi pun berpesan Agar rempah-rempah dan gunting itu Dibawa ke rumah kontrakan Sebagai penangkal makhluk itu Kami pun menurutinya Dan kami bergegas pamit lalu berangkat Sepanjang jalan aku tidak henti-hentinya Menasihati Mira agar dia tidak banyak melamun Dan agar lebih banyak berdoa Tibalah kami di rumah kontrakan itu Kami berdua sempat terdiam di dalam mobil Memandangi rumah itu Lalu Mira pun berkata Setelah kamu kejian Kita cari tempat baru ya Aku takut Aku melihat wajah Mira yang sangat sedih Dan hampir menangis Aku pun memeluknya Untuk menguatkan dia Dan kami pun keluar dari mobil Dengan membawa barang-barang kami Ketika di depan pintu rumah Aku sempatkan dulu berdoa Untuk meminta perlindungan Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut Entah kenapa setibanya di dalam rumah Aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu Aku seperti ingin masuk kembali Dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana Aku pun bilang pada Mira Tapi Mira melarangku Tapi karena aku memaksanya Dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja Akhirnya Mira pun mengiakan permintaanku Setelah aku membereskan barang-barang Bibalah aku di depan kamar itu Untuk masuk Aku berani Karena waktu itu masih siang Sekitar pukul 11 siang Mulailah aku mencoba membuka pintunya Jekrek Aneh Ternyata pintunya dikunci Tidak bisa dibuka Aku pun bingung Entah siapa yang mengunci kamar ini Aku paksa Tapi pintu ini terkunci rapat Akhirnya aku mengurungkan niatku Untuk masuk kamar itu Aku pun kembali ke kamarku Berbicara pada Mira Sekitar sore jam 3 Mira mengajakku untuk pergi keluar Katanya dia ingin jalan-jalan Kami pun pergi jalan-jalan Dan makan Tidak terasa waktupun menunjukkan Pukul 8 malam Dan aku pun mengajak Mira untuk pulang Mira terlihat bahagia sekali waktu itu Panjang jalan kami tertawa sambil bercerita Tibalah kami di rumah Ketika di depan rumah Entah kenapa hatiku Enggan masuk ke dalamnya Seperti ada yang menahan Dengan diiringi doa Kami pun melangkah masuk ke dalam rumah Dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar Dan menguncinya Kami bersyukur Karena tidak melihat Atau mendengar apapun Ketika masuk ke dalam rumah Dan kami pun bercerita banyak Di dalam kamar Dengan sesekali Aku mengetuk CCTV rumahku Untungnya aku tidak melihat Makhluk halus itu Sepertinya gunting dan rempah itu Sangat berpengaruh Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.